Jadi metode fleksibilitas untuk struktur langkah batang. Jadi metode fleksibilitas untuk struktur langkah batang. Jadi metode fleksibilitas untuk struktur langkah batang. Ada struktur dengan tumpuan seperti ini, sehingga reaksinya ada empat. Dua di situ, satu di sini, dan satu di sini. Tubannya kalau tidak salah bekerjanya di sini. Ada gaya yang bekerja di situ. Kita sudah mengerjakannya dengan metode fleksibilitas, hanya saat itu masih pengantar, belum dengan label yang sesuai. Prinsipnya sama saja. Struktur ini punya empat reaksi. Satu, dua, tiga, empat. Dan persamaan keseimbangan kita hanya tiga. Jadi ini statis, tak tentu, derajat satu. Artinya Anda harus menghilangkan satu gaya kelebihan. Satu yang mana, ini kebetulan kalau seperti ini, yang manapun boleh saja. Sudah pernah ditunjukkan di minggu yang lalu rasanya. Jadi misalnya kalau ini dihilangkan, ini sama dengan X1 gitu ya. Ini namanya apa nih? A, B. Saya namakan yang ada tumpuannya saja ya. R, B-nya sama dengan X1 misalnya ya. X1 gitu. Ya udahlah, A, B, C. Untuk tabelnya nanti perlu yang lain. D, D, ini hurufnya jadi agak berantakan, tapi enggak apa-apa lah ya. Seperti ini, misalnya R, B ini kita jadikan gaya kelebihan. Maka struktur primernya adalah struktur yang sama, yang gaya kelebihannya sudah dihilangkan. Tanya begini. Dan karena ini struktur rangka batang, reaksinya R0 tetap ya. Jadi ini ada reaksi. Ini adalah R0. Reaksinya R0. Gaya batangnya adalah N0. Jadi agar sama dengan formalisasi yang lalu, kalau waktu momen lentur, momen lentur akibat beban itu M0. Sekarang karena rangka batang yang dicari adalah gaya aksialnya. Maka gaya aksial ini adalah N0. Kemudian satu persatu X1-nya, X2 kalau ada dua gaya kelebihan, X3, X4, dan seterusnya, kita berikan gaya satu-satuan dalam masing-masing arah ini. Jadi struktur yang sama. Ups, kemiringannya salah. Ini begini. Dan ini X1-nya Rb, jadi ini kita berikan gaya satu dalam arah Rb ini. Ini satu. Ini reaksinya. Ini R ya. R-nya kebetulan cuma satu. Tiga kali satu jadinya. Tiga reaksi ini, satu kolom saja. Tiga kali satu kolom. Dan gaya-gaya batangnya kita cari lagi. Cari lagi gaya-gaya batangnya. Ini namanya N1. Kebetulan cuma ada satu di ilustrasi ini. Jadi cukup sampai di sini. Maka kita bisa mencari koefisien fleksibilitas. Bentuknya tetap sama. Persamaan kompatibilitasnya. Delta. Kalikan X. Sama dengan 0. Kurangi delta 0. Tapi karena hanya ada satu, ini nanti delta 1, 1. Ini juga cuma X1. Ini nanti delta 1, 0 saja. Jadi begini. Karena cuma satu. Tapi kalau lebih juga tidak apa-apa. Anda tinggal kerjakan. Nah ini lebih nyaman kalau kita menggunakan tabel. Jadi batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. AD. BD. AC. Ada AE. Ada. AE sudah. Ada DE. Ada BE. Dan CE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang. Masing-masing punya panjang sendiri-sendiri. Ini panjangnya belum diberikan, tapi setiap ini punya panjang. E dan A juga demikian. Kalau semua sama, ya E dan A yang sama. Kalau berbeda, ya tinggal masukkan nilainya. Lalu ada N0. Gaya-gaya batang pada struktur primer yang gaya kelebihannya sudah dihilangkan. Kita cari semua. Itu N0. dan ada N1 akibat gaya satu-satuan dalam arah X1. Ada N1. Dan tidak ada lagi yang lain, karena tidak ada N yang kedua dan yang ketiga. Kalau ada gaya kelebihan berikutnya, tambahannya hanya N kecil yang kedua, N kecil yang ketiga, keempat, dan seterusnya, sebanyak gaya kelebihan. N0-nya cuma dihitung sekali. Gaya-gaya batang akibat beban luarnya dihitung sekali. Untuk mengisi koefisien fleksibilitas, kita perlu kombinasi yang 0 dan 1 untuk ini, dan 1 dan 1 untuk ini. Jadi nanti di sini ada N besar 0, N1L per EA. Mudah-mudahan masih kelihatan. Dan satunya lagi, atau per EA-nya saya hapus dulu. Per EA-nya di bawah saja. Kalau EA-nya konstan, kita bisa buat bagi di akhir untuk meringkas penulisannya. Jadi ini N0, N1L untuk setiap elemen ini, formulanya. kemudian N1, N1L. N1L-nya persis di pojok sekali di sana. Nah ini kalau di jumlah, kolom yang N besar 0, N1 ini, ini jadi delta 1, 0. Sedangkan yang ini kalau di jumlah, masih ada di situ, ini jadi delta kecil 1, 1. dan kita masukkan ke sana. Delta 1, 1-nya masuk ke sini. Delta 1, 0-nya masuk ke situ. Kita akan dapatkan X1. Jadi dari sini kita dapatkan X1. Atau X secara umum. Dari sini dapatkan X. Kalau X-nya lebih dari 1, bentuknya faktor begitu. Nah kalau itu sudah kita dapatkan X-nya, reaksi seperti biasa, dihitung lagi dengan cara yang sama, R-nya adalah R0 tambah R R kecil kari X. Nah khusus untuk struktur rangka batang, gaya batang juga bisa langsung dihitung. N yang aktual, ini kolom kanannya sudah habis. Anda tinggal tambahkan saja, satu lagi N yang tidak pakai indeks 0, jadi gaya batang yang aktualnya yang terjadi, itu tinggal menjumlahkan N0 yang ada di kolom ini, untuk masing-masing baris, ditambah dengan N kecilnya. N kecilnya cuma ada satu, ya N1 saja. Jadi ini perhitungannya per baris, kalau di tabel, dikalikan dengan X ini. X yang baru saja kita dapatkan. Nah jadi polanya sama, hanya gaya dalamnya, bukan momen lentur, tapi gaya aksial. Elemen-elemennya memiliki gaya aksial yang konstan, sehingga kita tidak perlu mengintegrasi. Cukup ditabelkan begini, untuk menjumlahkannya agar lebih mudah. Lalu hasil penjumlahan yang ini, dan yang ini dibagi dengan EA tentu ya. Itu merupakan koefisien-koefisien untuk persamaan kompatibilitas. Nah ini kalau struktur rangka batang yang memiliki kelebihan reaksi. Seperti struktur balok atau portal yang sebelumnya memiliki kelebihan reaksi. terima kasih. Terima kasih.